Intro Sempat tak mendapatkan restu dari orang tua, namun untungnya baik Kevin Dick dan Max Hilgers Dua nama yang memang telah lama diincar oleh PSSI itu Namun dua pemain itu semakin dekat untuk bergabung dengan tim nasi Indonesia Dimana hal tersebut tak lepas dari meningkatnya performa tim merah putih serta datangnya Sejumlah pemain naturalisasi berkualitas yang meminimalisir berbagai kesenjangan di tubuh sekuat Garuda Ya akhir-akhir ini Euphoria selalu mendampingi persepak bolaan tanah air Setelah hasil positif serta progresif menarik tak henti-hentinya ditunjukkan tim nasi Indonesia Lantas di tengah sorotan ini salah satu fenomena menarik yang muncul adalah melonjaknya popularitas pemain keturunan yang ada di squad Garuda Dimana hal itu terjadi berkat kontribusi signifikan mereka Yang membawa kualitas teknis luar biasa ke atas lapangan Serta dimensi kolaborasi yang kuat Dengan para talenta lokal seperti Jai Itses contohnya Popularitas yang ia dapatkan sejak berseragam Indonesia Kini bahkan terdengar sampai ke negeri Italia Dimana yang terbaru kaptennya di Vanesia FC Terut memanggil beg berdarah campuran semarang itu dengan julukan Bang Jayadi Peningkatan performa tim nasi Indonesia memang banyak menarik pemain keturunan Dengan proyek jelas yang digaungkan oleh PSSI dan Coach Sintayong Arah perubahan tim nasi Indonesia terasa makin padu Lantas hal ini tentunya membuat mereka memiliki hasrat menggabu-gabu untuk membela suatu negara di kancah internasional Tertarik bergabung dengan proyek besar tim nasi Indonesia tersebut Dan yang terbaru dua nama yang memang telah lama diwanti-wanti PSSI Akhirnya menggubris panggilan pihak federasi tersebut Pernah dikabarkan menolak untuk melakukan proses naturalisasi Ya Kevin Dick serta Max Hilgers Adalah dua nama yang memang diincar lama oleh PSSI Menariknya PSSI sejatinya telah memanggil dua talenta keturunan ini pada tahun 2022 lalu Bersamaan dengan Sandy Wall serta Jordi Ahmad Namun sayangnya saat Sandy Wall dan Jordi Ahmad telah merampungkan proses naturalisasi Kevin Dick dan Max Hilgers tak kunjung menyerahkan berkas-berkas naturalisasinya Namun usut punya usut Alasan mengapa mereka berdua batal melanjutkan proses naturalisasi adalah karena terhalang restu dari orang tua Gimana hal tersebut diungkapkan oleh mantan anggota EXCO PSSI Hasani Abdul Ghani PSSI tidak melanjutkan proses pemain keturunan atas nama Max Hilgers dan Kevin Dick Saya menjadi saksi kalau secara pribadi kedua pemain ini sangat ingin bermain di timnas Tapi sayangnya kedua orang tua mereka belum memberi izin Mohon jangan dihujat Mana tahu suatu hari pikiran orang tua mereka berubah Ujar Hasani Abdul Ghani dikutip dari postingan Instagramnya Namun menariknya harapan dari PSSI untuk menaturalisasikan dua pemain tersebut hampir terwujud di tahun 2024 ini Tepatnya saat program serta performa timnas Indonesia begitu mengesankan Terlebih saat ini kualitas antar lini skuad Garuda terasa sudah seimbang dengan minimnya kesenjangan di berbagai sektor Lantas sebagaimana pasipak bola profesional yang selalu ingin menuai hasil yang positif Tentu siapapun ingin menjadi bagian dari starting line up skuad Garuda saat ini Karena komposisinya sudah merupakan salah satu termewah di kawasan Asia Tenggara Dan pastisnya inilah yang menjadi pertimbangan Kevin Dick serta Max Hilgers Untuk meyakinkan orang tua mereka dan bergabung ke timnas Indonesia This is not a Christmas, this is not a Christmas song This is not a Christmas, this is not a Christmas song My neighbors come be to see who can put up more blinding lights The kids all wish away the month cause they want presents in sight This year at, me so mad, I've been bad Got coal that is sitting under my tree I think that my Christmas has died This is not a Christmas, this is not a Christmas song This is not a Christmas, this is not a Christmas song This is not a Christmas, this is not a Christmas song